Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi nih sama Kak Krista Sama Kak Davin Apa kabar kalian? Pasti tetap luar biasa kan? Walaupun cuma ibadah online Kita harus tetap gembira dan semangat Dikadik-dik Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan Mari sama-sama kita nyanyi pujian buat Tuhan Kita nyanyi sama-sama ya adik-dik Untung badannya besar Tapi kakinya pemer Tapi amin kita tak pemer Beran yang panjang kakinya pemer Kau beri meluia Tuhan maha kuasa Kau beri meluia Tuhan maha kuasa Tuhan maha kuasa Kau beri meluia Tuhan maha kuasa Alhamdulillah 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 Ya adik-adik sekarang kita mau lebih fokus menyembah Tuhan Nah langsung kita siapkan tempat kita Kita langsung menyembah Tuhan Alhamdulillah 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 Elimond Seni Alhamdulillah Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Apa kabar semuanya? Pasti luar biasa kan ya? Sehat-sehat selalu adik-adik Nah adik-adik Sebelum kita mendengarkan Firman Tuhan pada hari ini Yuk adik-adik Kita bersatu dalam doa ya Kita tutup mata Jangan tengok kanan kiri Jangan gerak-gerak Kita lipat tangan Kita berdoa Ikut kata kakak Tuhan Yesus Berkati kami Berkati pikiran kami Hati kami Agar kami Bisa mengerti Firmanmu Terima kasih Tuhan Terpujilah namamu Dalam nama Tuhan Yesus Haleluya Amen Nah adik-adik Hari ini Kita akan membahas Satu cerita Yang mungkin Adik-adik semua Udah pada tau loh Nah kira-kira Apa nih Kakak kasih clue Isyaratnya Itu Panas Dan Ada Tiga Orang Nah adik-adik Pasti ingatkan Siapa Benar adik-adik Kakak mau ceritakan Tentang Sadrak Mesak Dan Abednego Nah Pada jaman dahulu Ada suatu saat Yerusalem Dikepung Oleh Raja Babel Pada saat itu Yang memerintah Di Raja Babel Adalah Raja Nebukadnezar Jadi Raja Nebukadnezar Membawa Beberapa orang Termasuk Hananya Misail Dan Azariah Ke Raja Babel Jadi Kebawa Ke Kerajaan Babel Nah Di saat Di sana Ketiga orang Ini Yaitu Hananya Misail Azariah Dinamai Oleh Pegawai Istana Dengan Nama Hananya Disebut Sadrak Misail Disebut Mesak Dan Azariah Disebut Abednego Nah Ayo Kita denger Ya Untuk Ceritanya Nebukadnezar Raja Babel Membuat Sebuah Patung Emas Besar Yang Tingginya 60 Hasta Dan Lebarnya 6 Hasta Raja Memerintahkan Agar Semua orang Harus Datang Menyembah Patung Tersebut Jika Tidak Menyembah Maka Akan Dibuang Kedalam Perapian Yang Menyala Nyala Maka Bersujudlah Orang Orang Kepada Patung Emas Tersebut Kecuali Tiga Orang Yaitu Sadrak Mesak Dan Abednego Ketiga Orang Tini Tidak Menyembah Patung Tersebut Dan Membuat Raja Marah Raja Memperingatkan Mereka Bahwa Mereka Akan Dibuang Kedalam Api Jika Tidak Menyembah Patung Tersebut Ketiga Orang Tersebut Berdiri Di Depan Raja Dan Menjawab Kami Beriman Pada Allah Kami Bahwa Ia Akan Melepaskan Kami Dari Perapian Tapi Seandainya Tidak Kami Juga Tidak Akan Menyembah Raja Semakin Marah Dan Memerintahkan Supaya Perapian Itu Dibuat Tujuh Kali Lebih Panas Dari Biasanya Raja Memerintahkan Untuk Mengingkat Sadrak Mesak Abednego Dan Membuang Mereka Kedalam Perapian Yang Menyala Nyala Setiap Orang Yang Mengangkat Mereka Raja Dan Orang Orangnya Sangat Terkejut Ketika Melihat Kedalam Perapian Mereka Membuang Tiga Orang Tapi Sekarang Mereka Melihat Empat Orang Berjalan Dengan Bebas Di Dalam Api Dan Tidak Ada Yang Terluka Di Antara Mereka Raja Sadar Bahwa Orang Keempat Adalah Tiada Yang Lain Yaitu Allah Sendiri Raja Menyuruh Ketiga Orang Itu Keluar Dari Api Mereka Jalan Keluar Tapi Tidak Ada Yang Terbakar Dan Bau Kebakaran Pun Tidak Ada Terpujilah Allah Dari Ketiga Orang Ini Tidak Ada Seorang Pun Yang Dapat Menghina Allah Mereka Nah Adik Adik Sekarang Virus Covid-19 Ini Sangat Meraja Lela Di Seluruh Dunia Termasuk Di Indonesia Untuk Di Kota Batang Kita Tercinta Juga Tidak Terluput Kita Semua Adik Adik Terpaksa Harus Lebih Banyak Stay At Home Yaitu Tinggal Di Rumah Lebih Banyak Berada Di Rumah Adik 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 Pasti Sekolah Belajar Semuanya Ada Di Rumah Adik Adik Tetap Baik Jangan Jangan Keluar Keluar Kurangi Keluar Tidak Perlu Kemal Atau Sebagainya Nanti Ada Saatnya Adik Adik Bisa Berpergian Adik Adik Harus Sabar Ingat Selalu Cuci Tangan Pakai Masker Dan Jaga Jarak Adik Adik Nah Di Situasi Covid 19 Atau Yang Sekarang Ini Kita Sama Seperti Kejadian Masa Masa Sadrak Mesak Abednego Ketika Diperhadapkan Dengan Situasi Yang Sulit Saat Saat Ini Mungkin Adik Adik Lagi Sulit Ada Yang Pengen Keluar Ada Yang Tidak Sabar Lagi Ada Yang Sedih Atau Mungkin Ada Yang Sakit Diantara Adik 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 Tetap Kuat Ya Nah Sama Seperti Sadrak Mesak Abednego Kita Mau Belajar Untuk Tetap Beriman Tetap Percaya Kepada Tuhan Yesus Dan Tetap Berharap Kepada Tuhan Yesus Tuhan Yesus Akan Menyembuhkan Adik Adik Tuhan Yesus Akan Memberikan Kekuatan Kepada Adik Adik Semua Dan Tuhan Yesus Juga Memberikan Kesabaran Kepada Kita Semua Untuk Terus Stay At Home Nah Pada 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 At Home Adik Adik Jangan Lupa Untuk Rajin Belajar Untuk Terus Berdoa Untuk Menyanyi Memuji Menyembah Tuhan Baca Alkitab Adik Adik Juga Harus Lakukan Hal-hal Positif Apa Aja Sih Adik Adik Hal-hal Positif Itu Misalnya Adik-adik Membantu Papa Mama Untuk Nyapu Untuk Ngepel Atau Bantu Rapi-rapikan Mainan-mainan Yang sudah Adik-adik Main Adik-adik Juga Tetap Belajar Atau Adik-adik Bisa Mengajar Adik-adik Semua Untuk Saling Belajar Untuk Saling Melakukan Hal-hal Yang Baik Dan Juga Misalnya Adik-adik Kalau ada Waktu Luang Adik-adik Bisa Olahraga Olahraga Tidak Perlu Di luar Loh Adik-adik Hanya Perlu Di halaman Rumah Atau Di dalam Rumah Juga Boleh Adik-adik Adik-adik Selalu Ingat Ya Apapun Yang Terjadi Di dalam Hidup Kita Tuhan Yesus Selalu Menyertai Adik-adik Semua Tuhan Yesus Akan Melindungi Adik-adik Dan Tuhan Yesus Akan Menyertai Adik-adik Apapun Yang Adik-adik Lakukan Percaya Tuhan Akan Berkatin Tuhan Akan Menjaga Tuhan Akan Memberikan Kesehatan Kepada Adik-adik Dan Keluarga Semua Ingat Jangan Lupa Untuk Tetap Taat Sama Hormati Papa Mama Ya Dengan Dengaran Ya Nah Kita Tetap Sabar Untuk Menanti Semoga Masa-masa Sulit Ini Selalu Gerak Terlewati Dan Akhirnya Adik-adik Bisa Kembali Beraktifitas Lagi Seperti Pergi Ke Sekolah Dan Sebagainya Nah Nah Adik-adik Hari Ini Kita Belajar Ya Untuk Tetap Beriman Untuk Tetap Bersemangat Di Dalam Tuhan Semoga Kita Semua Sehat Selalu Nah Adik-adik Sebelum Menutup Ibadah Kita Bersatu Dalam Doa Ya Kita Lipat Tangan Kakak Akan Mendoakan Untuk Adik-adik Semua Terima Kasih Tuhan Terima Kasih Atas Hari Ini Kami Semua Belajar Untuk Melakukan Hal-hal Positif Ketika Ada Di Rumah Dan Kami Semua Mau Belajar Untuk Selalu Percaya Kepada Tuhan Dan Selalu Berharap Kepada Tuhan Kami Mau Lebih Mengasihimu Lagi Selama Masa-masa Sulit Ini Kami Mau Engkau Terus Menguatkan Kami Engkau Terus Memberikan Semangat Kepada Kami Terima Kasih Tuhan Yesus Berkati Papa Mama Dan Semua Keluarga Kami Beri Kesehatan Sekeluarga Terima Kasih Tuhan Dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Haleluya Amen Sampai Jumpa Tika Tik Semua Shalom God Bless You Tika 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 Tika